Oke, kita tegaskan Bahawa pendakwaan ini tercemar kerana penglibatan peguam negara mengulangi tindakan yang jelas bertentangan dengan fakta dan hukum Pendakwaan melibatkan Tasigani Patel tentunya tidak akan memberikan jaminan keadilan Ini kita perkuatkan dengan hujah apa yang berlaku, taktik kotor yang memalsukan fakta dan merekayasa fakta baru yang berlaku sejak 10 tahun yang lalu Jadi sebab itu kita masih kuat mempertahankan pendekatan dan hujah tersebut Tindakan Datuk Yusof untuk menghalang liputan berita ini mengulangi tindakan yang dibuat oleh pendakwa 10 tahun yang lalu Dalam keadaan kerajaan yang menekan rakyat dan menyekat kebebasan Media yang bebas ini pun tidak bebas semuanya Itu pun masih dihalang lagi Jadi saya tidak bersuju kerana dokumen itu sudah menjadi dokumen awam Dokumen Datuk Mat Zain itu dihantar kepada saya Itu jadi hak saya dan saya sudah edarkan Walaupun apa yang disebut di mahkamah mungkin tidak boleh diulang Tapi dokumen itu sudah dokumen awam Mereka kata patung Saya kata, saya tanya orang yang buat itu, dia kata gambar Jadi kalau gambar tak boleh, nampak gambar Datuk Dallabadawi pun kena buat turun lah So I don't understand why this becomes an issue I mean, I don't know about it I only saw in these papers, in these paper reports Because it happened to be my photograph, so it becomes an issue If it's Abdullah or Najib or Rosmah, then it's okay What's the outcome? No, they're decisions Saya tak campur buat, saya tak campur turun Kalau nak bangkitkan soal haram halal Semua yang kena saya saja Tapi kalau Datuk Dallab punya gambar, boleh pula halal semua Termasuk soal kabar punya pandangan lah I think it's a non-issue, a bigger issue Of government, management economy, justice Bagi nak ambil gambar ni benda Tak ada, kita tak ada bincang unsur 13 Oktober Mesyuarat Pakatan Rakyat, mesyuarat biasa Untuk membincangkan langkah-langkah berikutnya It's a normal schedule meeting of Pakatan Rakyat yesterday To discuss the latest development and to craft a strategy of action for the future Kita bincang juga sepintas lalu pandangan yang dikemukakan oleh Tukur Zali Hamzah Tentang negara, kerajaan perpaduan Dan tetapi kita tidak dapat apa-apa maklumat terperinci Dan kita lihat juga ada kedataan menyebut bahawa setelah beliau menjadi Presiden UMNO Jadi kita kena tunggu kerana belum ada maklumat Dan saya tanya juga pimpin PAS dan DAP Sama ada mereka ada maklumat terperinci Jidak ada Is that confirmed? Not confirmed yet From rumours You know I'm a decent guy I don't entertain rumours We'll wait for his announcement Next strategy is decided by Aliza Of course On Monday I will act As opposition leader And comment on a major problem confronting this country An economic crisis A mismanagement of economy Corruption The sale of Of this Maybank BII Maybank sale Which to me is Scandalous So I have to deal with all these issues So you want to be opposition leader You're not going to For Monday I will see till Monday I don't foresee any change before Monday We discuss that option You will know more next week Okay Thank you And the force is at the power So you are You 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 Terima kasih.